dan dana uang negara sebesar 700 miliar di tanggal 14 Agustus 2020 dan sampai dengan posisi 30 November 2020 kami sudah bisa menyalurkan kurang lebih 1,9 triliun atau 274 persen dari target yang ada. Sehingga ini kami juga telah berkoordinasi dengan Panwil DJP untuk target-target berikutnya bisa menghidupkan ekonomi Bali, pemulihan ekonomi Bali dan selaras dengan kebijakan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Bali yang kontraksi dalam ini bisa dibantu untuk khususnya pasial di Bali. Dan pemerintah provinsi Bali juga telah mengajukan dana pen kepada pemerintah Pistad dalam rangka infrastruktur tentunya ini juga akan menopang untuk disetujui semuanya bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Bali khususnya di sektor pariwisata juga ke depannya. Ada berapa Pak tambahan pengajuan yang diajukan oleh BPD Bali? Sementara kami belum mengajukan Pak karena di RBB 2021 kami memang fokus dulu dengan dana pihak ketiga yang ada di internal kami dan kami optimalkan dulu untuk dana-dana yang berseluar dari dana masyarakat untuk jaluran kredit. Dan target kami memang di 2021 pertumbuhan kredit di Bank BPD Bali tumbuh kurang lebih 5%. Oke 5% untuk 2021 berarti tidak mengikuti jejak 11 BPD yang mengajukan tambahan dana pen ke KMNK ini Pak untuk BPD Bali? Yang 11 BPD itu kan baru Mbak. Mungkin yang kami kan yang duluan masih mengoptimalkan dana-dana dari sumber dana masyarakat di Bali. Oke tapi dari Pak Sodarma sendiri ada harapan Pak untuk 2021 dan di tahun-tahun mendatang program dana pen ini akan dilanjutkan? Kami mengharapkan program dana pen ini bisa dilanjutkan khususnya untuk bisa memberikan stimulus juga pada UMKM karena kami Bank BPD Bali fokus kami memang di UMKM dan sampai dengan saat ini portfolio UMKM kami ada hampir di 40% dari total kredit dan untuk kredit produktif kami hampir di 45% sehingga dengan adanya nanti juga mungkin tambahan dari penempatan uang negara tentunya masyarakat akan mendapatkan UMKM akan mendapatkan kredit dengan sisi bunga yang lebih rendah dan di luar kredit lain seperti kredit kur yang telah kami sadorkan juga sampai dengan posisi saat ini. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.